yuh halo guys balik lagi bersama saya di channel Henry kelas oke jadi di episode kali ini gua beli speaker ya teman-teman ya jadi gua beli speaker baru lagi ya beli speaker baru di Mitra elektronik ya teman-teman ya Nah jadi gua tuh searching di Mitra elektronik gua menemui speaker yang aneh teman-teman aneh plus unik nah uniknya dimana ya uniknya eh dia sudah dilengkapi dengan emi lobang untuk karukian Nah gitu untuk cowok miklah itu istilahnya nah jadi eh tanpa bahasa-basi ya kita langsung aja review ya barangnya 6 ini barangnya ya gua bakal muncul Wah ya ini adalah speaker song 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 j2002 ya ini gua belinya di Mitra elektronik kalian bisa searching di Tokopedia nya Mitra elektronik atau gua cantumin di deskripsi ya teman-teman ya jadi gua beli ini sekitar harga 100.000 ke atas ya 120 mungkin ya gua nggak tahu gua lupa harganya berapa gua beli ini sudah mungkin ya tiga hari yang lalu ya tiga hari yang lalu barangnya paket barangnya baru datang sekarang nah terus ya gua nggak unboxing sih nggak sempet bikin unboxingnya karena gua sudah eh pengen banget gua karukian kan karena musim pandemi cek musim pandemi kayak gini mending karukiannya dirumah aja lah gitu kan ya gua akhirnya beli speaker ini untuk dirumah gitu untuk bisa karukian eh asik lah gitu kan Oke jadi ya speaker di depan gua ini adalah siang siang ye 2000 namanya siang suang siang suang siang ya itu atau di disingkati SX nah SX bagus juga namanya ya SX ye 2002 jadi disini dia itu sudah dilengkapi fitur-fitur banyak banget ya teman-teman ya fiturnya banyak banget udah spesifikasinya gua bakal bisa bacainya teman-teman ya spesifikasinya frekuensi itu eh frekuensi responnya sampai dari 150 ayah 150 Hz sampai sampai 20 Hz ya teman-teman ya itu pun untuk refek resekuensi responsifnya nah terus juga ada operating ring nah operating ring ini gua nggak tahu apa dia maksudnya kalian bisa searching aja di Google ya gua nggak tahu bahasa Inggris lagi tuh terus ada eh charging time nah charging time dia ngecas lagi tuh ngecas itu tiga jam kalian bisa play eh hidup sampai tahan enam jam dan dilengkapi baterai eh saat 1200 mAh jadi lumayan mantap lah pokoknya speaker ini terus juga eh sound outputnya itu ada 8 watt lumayan lah 8 waktu sangat eh ah lumayanlah pokoknya daripada kita bahasa-basi kita langsung bukaan aja ya speaker syong-syong ye 2000 ini kita akan dengerin gimana sih suara dan eh gimana sih suara mic nya juga ya kita bakal tes jadi kita bakal buka nah bukanya kayak gini ya teman-teman ya untuk mic nya teman-teman ya nih gua bakal tarik terus bahasanya bahasa Cina atau bahasa Korea ya terserah kalian lah tapi kalau gua bacanya di sini Korea terus juga boom nah kalau isi dalamnya kayak gini guys dia susunnya kayak gini jadi di atas ini 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 adalah kabel dimana kamu kabel ini untuk mic nya teman-teman ya nih gua bakal tarik nah jadi ini untuk mic nya teman-teman ini untuk mic nya terus eh injek ya injek si syong-syong ini dia injeknya pakai injek ke injek ke injek ya 33 mili kali ya kayak ya injeknya mic emic lagi lah oke speaker komputer lagi tuh yang tercolokkan speaker komputer ini cocok ini ya ya untuk mic untuk kalian mau recordingnya bagus ini bagus juga bisa dipakai gitu sayang Nuh tuh sudah dilengkapi dengan mic nya oke nah terus dibawahnya ini yang gelembung-gelembung ini guys ini adalah alat mic nya ya buat kalian kereta nah ya gua munculin aja lah gua bukain nah ini mic nya ya teman-teman ya ini mic nya kayak gini bentuknya ini kalian bisa lihat ya mic nya kayak gini bentuknya nah ini walaupun dia harganya relatif murah tapi suaranya itu loh guys gua seneng suaranya karena suaranya itu eh sebelum gua tes video gua gua tes dulu ya teman-teman ya jadi ini sebenarnya sudah dibuka duluan gitu nah jadi gua tuh reviewnya pas ya gua tes dulu enggak mungkin gua review eh sebelum gua tes karena gua nggak tahu juga gitu suaranya gimana ya kalian kalian juga enggak tahu kan soalnya gimana makanya gua pakai dulu untuk ya gua review untuk di video ini terus juga ini dia Aduh ini ya enggak ada lagi ya teman-teman ya di dalam nah jadi ini adalah alat utamanya masih dibungkus ya temennya tadi gua buka sempet tadi adalah banyak juga di sini juga buka gua gua tarik sini dulu Oh dia ada di dalam ini ya teman-teman sama kayak tekyo gua kemarin dia masih pakai pakai casan HP namanya jadi micro ya micro USB ya masih masih pakai micro USB tuh jadi kalau kalian misalnya hilang ininya saya bisa pakai casan HP kalian ya teman-teman ya yang mirip kayak gini jangan yang iPhone enggak mirip Pak enggak mirip beda gitu ya daripada ini tabas-tabas kita taruh dulu ya yang selesai tadi kita bakal revisi speaker ini oke guys jadi eh speaker ini gua bakal hidupin ya teman-teman tapi dengan suara yang kecil karena situasi malam ya temen-temen gua nggak berani nah setelah jujur juaiz is ready to file Aduh gua lupa bikin dulu gua bakal ambil USB gua ya oke guys ini dia jadi ini adalah USB gua yang gua sudah isiin lagu di sini karena HP gua nggak ada biasa gua pakai HP ya di episode sebelumnya gua review speaker tekyo kalau kalian belum pernah nonton ya nonton terus juga beli gitu klik aja di deskripsi langsung beli ya itu atau searching aja di Tokopedia kalau kalian males mau klik di bawah ya gitu aja lah nah terus ya kalian bisa lihat di sini ada USB Sorry kalau gelap ya teman-teman ya karena gua nggak ada lightning untuk terakhirnya jadi disini adalah untuk USB nya teman-teman ya USB USB port ya USB ini untuk flashdisk terus juga ada TF card atau eh mikro eh mikro SD ya mikro SD ya kalian bisa masuk sini di lubang ini ya Nah sorry agak nggak kelihatan terus juga disini dilengkapi dengan untuk lubang casenya kabel yang tadi yang gua di a di pertengahan tadi ya itu juga ada auxnya Nah aux ini bisa gunain sih Mi tadi namanya WN ygige yang gini nih its wah 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 dan oke hihih mimiknya yang gini nah jadi coloknya kesini Fight ciocci kokmas Ketin jadimingnya bakal hidup Nah oke kita bakal tes dulu suaranya kayak gimana Kalau kalian penasaran sama gue Oke gue kecilin karena gue gak berani ini besar-besar Oke kita dengerin lagu LinkedIn 4 gak jadi masalah Kena copyright gak jadi masalah juga Ya pokoknya kalau kalian ingin beli speaker ini Mantap Kalau suara besar nanti kedengaran yang di luar Gak enak Dengerin sama tetangga lah Jadi gue reviewnya kayak gini aja Sederhana Bang suaranya kecilan Bang Gak seru lah reviewnya kayak gini Oke gue besarin sedikit Gini Ya gue kecilin lagi Gak ada gue gak bisa ngomong ya temen-temen Halo kebesaran gue agak kurang ngomong Nah tombol untuk kecil sama Oke gue stopin dulu Lagunya Jadi tombol untuk kecilin volume sama Besarin volume sama kayak tekyo kemarin Ya dimana itu harus hold atau ditekan temen-temen Bukan di cetek kayak gini Bukan ya bukan Kalau cetek kayak gini itu next video Bukan next video maksudnya Next lagu ya next lagu atau balik lagi ke lagu yang sebelumnya Ini ya kanan kiri ini ya temen-temennya dua fungsi ini Yang ini sama yang ini Nah ini tombol pause Nah dari tadi gue pencet ini karena gue takut kena copyright Nah bukan takut kena copyright Gak jadi masalah kena copyright Terus juga ada mode disini temen-temen Jadi kalau kalian mau Mau ganti Bang gua mau bluetooth bang bisa bluetooth Bluetooth Device is ready to call Bluetooth Nah bluetooth Nah bluetooth Kita bisa ganti lagi ke mode lainnya FM 10 Nah ini FM atau radio temen-temennya Kita klik pencet lagi dan ditekan ya temen-temen Beda sama volume ya Kita tekan lagi Line in Line in itu adalah AUX ini temen-temen AUX yang disini ya Yang deket tombol power sorry Kalau gelap karena ya memang situasinya gelap Gue gak bisa liat ini juga Nah terus juga modenya Ada mode USB Ya gak bisa lagi Music Oke The bluetooth device is ready to call Dia balik lagi ke situ Kita cabut aja lah Biar cepat ya Music Oke teman-teman ya Jadi kita bakal tes si mic-nya ini Nah mic-nya tadi Mana mic-nya Gue colok dulu Oke jadi gue colok ya teman-teman ya Gue colok ke sini teman-teman ya Ini nih ya Nah sudah Sudah terpasang Misalnya kita pasang ke Ininya Kabel ini Ke colokan si ini tadi Hmm colokan yang ini ya Nah kalian kelihatan gak guys Kalau kelihatan ya makasih ya Tapi kalau kalian gak kelihatan Nanti gue terangin aja lah Pas di editnya Nah terus kita colok kesini Nah coloknya agak dalam Biar hidup Terus ini Kalian ubah mode on Oke kita tes Oh gak bisa Kayaknya Ada Ini Dia agak Agak susah juga teman-teman Gue mau jelasin aja Karena Ini Agak susah Ya masuk ya teman-teman ya Nih Tes Ya masuk ya Ini Kalau kalian besar ini Ini gue besarin ya Gue besarin ya Gue besarin Gue besarin ya Gue besarin Ya Gimana tanpa besar Gue ngerti Besar Bergena Ya gak bisa setting lalu Lo padahal gak bisa setting Untuk Kecilin Maksudnya Bukan kecilin Suara gemanya Tapi pas ini ya Kalau untuk karukin Bagus ini Dengan harga Sari Gue kecilin Gue bakal cabut lah Malah lagunya buter Oke Oke teman-teman Jadi Sebuah speaker Namanya Siong Siong Ini Ini relatif murah Terus juga Suaranya juga Bagus ya teman-teman Untuk Micnya Gue seneng Makasih buat Mitra Elektronik Sekali lagi Ya karena Sudah mengizinkan saya Untuk review Speaker lagi Ya makasih buat Mitra Elektronik Dan juga Gue berterima kasih Buat kalian yang Sudah menonton video ini Terus juga membeli produk Mereka juga Teman-teman ya Karena Mereka ini Produknya sangat Luar biasa banget ya Dengan harga 100 ribuan Speaker 100 ribuan aja Kalian bisa Sabar karukian Di rumah Buat apa Kalian beli-beli Yang besar-besar Sedangkan yang Kecil aja Harganya 100 ribuan Kalian bisa nyanyi Bisa karukian Di rumah Gak usah lagi repot Gak usah repot-repot Kalian Untuk Ketempat karukian Gitu sama Kawan-kawan Ya mending Beli yang ini Gitu Beli ini Geliran kalian Gak usah karukian Ini Berdua Yang gak bisa duat Walaupun gak bisa duat Tapi Kalian bisa nyanyi Sendiri Di rumah Gitu Karukian di rumah Karena Pandemi kayak gini Mending di rumah Stay home Ya teman-teman Jaga kesehatan kalian Masing-masing Yang sudah Menonton Ini video Jaga kesehatan kalian Jangan terlalu lama Di Android kalian Di komputer kalian Atau di laptop Kalian Karena Bisa merusak Mata kalian Ya Oke Jadi Gue Wakinin aja video gue Sampai disini Jangan lupa di like Share Asat ke channel gue Kalau kalian suka Gue bikin video kayak gini Reviewan lagi Next Kita bakal bikin reviewan lagi Di Channel ini Ya teman-teman Kalau kalian gak suka Ya kalian bisa dislike aja Video ini Tapi kalau kalian suka Kalian kasih like Terus juga beli produknya Dari mitra elektronik Karena Ini Sangat-sangat Relatif murah Stocknya juga terbatas Teman-teman Langsung aja Searching aja Ke mitra elektronik Gambarnya tuh Gak jelas Ya kalian nanti Gue munculin aja Ya Atau linknya Di deskripsi Kalian bisa Klik aja disitu Oke Gue dan energi Mas pamit Montor Dan sampai jumpa Di video Berikut Reviewnya Sekali lagi Oke Bye Bye Sudah 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 Segini aja Dadah Minum dulu Minum Panther Anjay Sponsor dong Eh Sponsor Enggak Gak sponsor Panther ini Gak sponsor Ya Gak sponsor Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax